Hai, welcome back with me, Miss Dani. So, welcome to T2, Teaching Tutorial. So, kalau teman-teman pengen ngomong, aku pengen makan, so, what you are gonna say? You will say, I want to eat or I want eating. Nah, kalimat tersebut yang kita sebut dengan jaren dan juga infinitif. Kali ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Oke, kali ini kita akan membahas materi yang pertama yaitu tentang jaren. If you remember about jaren, pasti nggak jauh-jauh dari kata verb ing. Bener banget. Tapi apa yang membedakan antara jaren, verb ing, dan verb ing itu sendiri yang menjadi verb ordinary? Of course, mereka memiliki perbedaan yang sangat-sangat signifikan, terlebih lagi secara fungsinya. Kalau jaren itu juga termasuk dalam verb ing, tapi yang mana verb ing-nya ini menjadi noun. Oke, perlu digarisbawahi bahwa verb ing dari jaren itu posisinya adalah sebagai noun. So, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa noun itu sendiri juga memiliki beberapa tempat nih ketika dia berada pada sentence. So, apa aja? Yang pertama yaitu adalah sebagai subject. So, jaren ini juga bisa diletakkan sebagai subject juga. So, what is the example? Contohnya adalah reading. Reading is my hobby. Reading is my hobby. Reading di sini dia termasuk dalam jaren. Artinya membaca, right? Membaca adalah hobiku. Dan posisinya dia ada di depan, yang mana dia sebelum verb, yang mana posisinya of course menjadi sebagai subject. Seperti itu. Lanjut yang kedua yaitu jaren juga bisa menjadi object. What is the example? The example is I like swimming. I like swimming. Aku suka berenang, right? So, di swimming ini dia berperan sebagai object. Aku suka berenang. So, I sebagai subject, like sebagai verb, dan swimming sebagai object. So, jaren juga bisa berperan sebagai object juga. Nah, peran selanjutnya yaitu ternyata jaren ini juga bisa nih dijadikan sebagai object of preposition. What is that object of preposition? Teman-teman pernah kan melihat atau menjumpai nih kata preposition yang selalu diikuti dengan noun. Contohnya adalah with me, terus abis itu ada on the table, or in the school, or anything else. Nah, kata in, on, at tadi yang sudah saya sebutkan itu merupakan preposition. Dan preposition dia itu tidak bisa sendirian. Dia itu harus diikuti oleh yang namanya object of preposition. So, that jaren juga bisa berperan sebagai object of preposition. Yang mana letaknya itu diletakkan setelah preposition itu sendiri. So, masih bingung? Langsung masuk ke contohnya ya. Contohnya di sini adalah Saya baik loh atau saya bagus dalam berdansa. So, ada kata preposition at di sini ya kan ya. Yang mana setelah preposition dia itu harus diikuti oleh object of preposition. Atau kita singkat sebagai OP. Nah, ternyata jaren juga bisa diletakkan sebagai object of preposition. Oke, dari sini bisa dipahami ya peran dan juga fungsi dari jaren itu sendiri. Nah, perlu teman-teman ketahui yang perlu teman-teman note bahwa tidak semua jaren itu bisa di jarenkan. Waduh, maksudnya gimana tuh? Jadi, tidak semua jaren itu bisa berperan sebagai object. Atau bisa jadi nih teman-teman tidak semua verb itu bisa di jarenkan. So, bagaimana caranya? Ternyata perlu ada note khusus tidak semua verb. Yang mana dia bisa diikuti oleh object yang mana objectnya itu adalah si jaren itu sendiri. Contohnya, di sini ada advice, avoid, enjoy, finish, delay, dan lain-lainnya. Ya, and etc. So, teman-teman pengen tahu nih kira-kira verb-verb apa yang biasa diikuti oleh jaren. Teman-teman bisa buka buku Betty Azhar yang mana dia itu second edition di alaman 150. So, teman-teman akan menjumpai banyak verb yang mana verb tersebut bisa diikuti oleh jaren itu sendiri. Gimana? Udah paham? Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi infinitif. Of course, dia berbeda dengan jaren. Kalau jaren itu adalah verb plus ing. So, atau kita bilangnya adalah verb ing. Sedangkan kalau infinitif itu adalah two plus verb one. Oke, remember two plus verb one. Nah, kalau jaren dia itu hanya bisa menjadi noun saja. Sedangkan kalau infinitif dia ini multiplayer. Maksudnya dia bisa bermain banyak atau bukan? Tapi dia bisa berperan banyak dalam power of speech itu sendiri. So, untuk yang pertama, peran yang pertama yaitu adalah dia bisa berperan sebagai noun itu sendiri. So, dia bisa menjadi subject ataupun menjadi object juga ya. Langsung masuk ke contohnya supaya nggak bingung. Untuk berdansa di atas panggung adalah mimpiku. Jadi bukan kapadopia ya. It's my dream, mas. Tapi ini adalah to dance on the stage ya. Untuk berdansa di atas panggung. It's my dream. Nah, to dance di sini itu termasuk dalam infinitif. Two plus verb one. Oke, remember? Yang mana dia di sini menjadi subject dan berperan sebagai noun. Oke, correct? Oke, kalau bisa dipahami lanjut ke peran yang kedua. Yaitu berperan sebagai adjective. For instance adjective, kata sifat. Loh, gimana nih caranya infinitif bisa menjadi kata sifat? So, teman-teman pernah nggak sih ingin menyuruh atau ingin meminta seseorang untuk melakukan sesuatu? Nah, ketika ingin menyuruh atau meminta seseorang melakukan sesuatu, itu juga menggunakan yang namanya infinitif. Dan dia termasuk ke dalam adjective. So, langsung masuk ke contohnya. Yaitu ada, oke. Aku meminta kamu untuk mencuci piring. Untuk mencuci piring. Atau boleh pakai do, boleh pakai wash ya teman-teman ya. Mencuci piring. Seperti itu. Nah, to do di sini dia itu termasuk ke dalam infinitif. Yang mana dia posisinya atau perannya di sini adalah sebagai adjective. So, kalau teman-teman menjumpai kalimat permintaan atau kalimat perintah. So, bisa jadi dia pakai infinitif. Yang mana dia di sini perannya adalah sebagai adjective. Lanjut ke peran selanjutnya. Yaitu dia berperan sebagai adverb. Nah, ketika dia berperan sebagai adverb. Otomatis dia hanya menjadi kata keterangan saja ya. Contohnya di sini adalah. Aku sangat senang untuk pergi ke Malang ya. Maka to go di sini dia hanya berperan sebagai kata keterangan. Yang mana dia menjelaskan bahwa dia akan pergi. So, I was excited to go to Malang. Oke, dari sini bisa dipahami? Oke, nah sama juga dengan jaran teman-teman. Ternyata infinitif ini gak semuanya itu bisa pakai two plus verb one loh. Ada beberapa kata kerja juga yang dia itu tidak boleh diikuti oleh two plus verb one. Contoh ada ax di sini. So, otomatis dia wajib hukumnya pakai two plus verb one. Dan juga beberapa verb yang ada di sini. Contohnya yaitu ada agree, happened, got, premise, and anything verb there. Yang bisa teman-teman jumpai di buku Betty Azar juga. Terlebihnya on the page 150 also. So, dari sini bisa dipahami teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan bahas nih. Ternyata ada juga verb-verb yang mana dia bisa diikuti keduanya. Bisa diikuti jaran dan juga bisa diikuti oleh infinitif. Langsung aja kita lanjut. Oke, kita langsung masuk ke contoh ya. Yang tadi saya jelaskan bahwa ternyata ada beberapa verb juga yang dia itu bisa dipakai untuk keduanya. Yaitu untuk infinitif maupun untuk jaran juga. Nah, tapi perlu di note di sini ya teman-teman bahwa dia itu juga memiliki dua hal yang berbeda. Yang pertama dia itu bisa merubah arti dari sebuah kalimat. Dan yang kedua dia itu tidak bisa merubah arti dalam sebuah kalimat tersebut. Meskipun verb yang dipakai juga sama. So, what's that? Untuk yang pertama yaitu contoh yang mana verb tersebut bisa dipakai keduanya. Tetapi tidak merubah arti sama sekali. Contohnya di sini ada I like cooking. Dengan I like to cook. Nah, untuk verb like ini teman-teman dia itu bisa dipakai untuk keduanya. Bisa dipakai untuk jaran ataupun juga bisa dipakai untuk to infinitif. Dan dia tidak akan merubah arti sama sekali. Artinya sama, aku suka memasak. Nah, untuk part yang kedua di sini adalah boleh dipakai untuk keduanya nih jaran maupun infinitif. Tapi, of course dia bakal merubah artinya. So, masih bingung aduh gambarannya gimana ini? Langsung masuk ke contohnya supaya ada gambaran yang jelas. So, contohnya di sini adalah. Nah, di sini nih boleh dipakai keduanya ya kan ya. Dipakai jaran maupun dipakai oleh infinitif. Tapi, ternyata mereka memiliki makna yang berbeda. Meskipun sama tapi berbeda. So, untuk kalimat yang pertama, I forgot telling you about that. Aku lupa nih, ternyata aku udah pernah ngomong nih sama kamu. Atau udah pernah bercerita tentang hal itu. Nah, sedangkan untuk kalimat yang kedua adalah lupa kalau mau ngasih tahu. Aku lupa untuk memberi tahu kamu tentang hal tersebut. Maka, yang kalimat pertama dia sudah menceritakan. Akhirnya dia melakukan repetition mungkin ya. Repetition, story telling about that. Nah, tapi yang kedua ini emang dia belum pernah cerita sama sekali. Oke, sekarang bisa dipahami ya teman-teman ya. Beda antara jaran dan juga infinitif. Untuk menutup t2 kali ini, So, Miss punya pertanyaan nih buat teman-teman. Silahkan jawab pertanyaan di kolom komentar ya. Kamu berjanji menikahiku tahun depan. Nah, kira-kira dia pakai infinitif atau pakai jaren atau pakai cincin. Oke, see you and bye-bye. The last for me, bye-bye. Back to you. The last for me, bye-bye.